Assalamualaikum teman-teman berikut adalah kompilasi video sosialisasi ekoenzim di Karawang untuk video yang pertama ini saya bersosialisasi bersama ibu-ibu PKK dari Desa Kondang Jaya Kabupaten Karawang disini saya menjelaskan mengapa harus ekoenzim kemudian dilanjutkan mendemokan di depan ibu-ibu praktek membuat ekoenzim dilanjut dengan ibu-ibu praktek juga dan setelah itu selesai dan kita foto bersama untuk yang awal tadi ada sambutan dari Pak Lura juga untuk video yang kedua ini saya sudah bergabung dengan ekoenzim Nusantara Karawang kita sosialisasi bersama ibu-ibu serta bapak-bapak yang ada di PKPS Kabupaten Karawang disini selain kita sosialisasi ekoenzim kita juga belajar bersama tentang membuat sabun dari minyak jelantah dan dilanjut dengan praktek bersama membuat ekoenzim kemudian kita belajar membuat media tanam serta komposter untuk di kegiatan akhir kegiatan ini sangat bermanfaat karena banyak dihadiri oleh aktivis-aktivis lingkungan di Kabupaten Karawang untuk kegiatan yang ketiga kita sosialisasi ekoenzim di Yayasan Ataubah Jalan Kaum Kabupaten Karawang disini di aula kita bersama ibu dan bapak guru Yayasan Ataubah dimana terdapat guru TK kemudian SD dan SMP disini kita dari tim sedang penjelasan ekoenzim kemudian kita langsung CUS praktek bersama nah disini kita akan bersiap untuk memilih bahan organik menyiapkan air juga molase Alhamdulillah ibu dan bapak guru sangat antusias untuk praktek membuat ekoenzim hari ini kita bisa lihat dengan kekompakan semuanya tentunya peran ibu dan bapak guru di sekolah sangat penting untuk sosialisasi ekoenzim karena selain mereka menyampaikan kepada murid-murid di sekolah mereka juga bisa langsung menyampaikan kepada anak-anak di rumah sudah hampir selesai Alhamdulillah lanjut seperti biasa kita dokumentasi dulu untuk foto bersama insyaallah akan dilanjut untuk sosialisasi bersama komite dan anak-anak yuk teman-teman jangan mau kalah kita buat ekoenzim di rumah semangat kita pasti bisa sosialisasi ekoenzim keempat bersama ibu-ibu PKK desa Sukasari kejamatan Purwasari kebukaten Karawang nah disini Alhamdulillah dihadiri juga oleh Pak Lura dan Bu Lura ini kegiatan penjelasan mengapa harus ekoenzim yang dijelaskan langsung oleh ibu leader ibu Yuli dilanjut dengan tim yang lain teman-teman gimana udah ada yang tau belum apa itu ekoenzim untuk lebih jelasnya boleh intip-intip video saya ya nah disini kita belajar sama-sama kita belajar bagaimana mengolah limbah organik dibuat menjadi ekoenzim manfaatnya apa aja kemudian cara membuatnya bagaimana kegunaannya eh udah ya kegunaan tadi manfaat untuk apa aja nah ini persiapan untuk praktek bersama ibu-ibu yang lain ya teman-teman ini lagi pada sibuk nyaris-nyaris bahan organik disini kita memilih bahan organik yang benar-benar segar tidak busuk tidak berulat tidak berjamur jadi masih layak dipakai untuk ekoenzim karena ekoenzim harus dibikin dengan buah-buah yang segar ya teman-teman maksudnya kulit buah kulit sayur gitu jangan lupa setelah dipotong-potong kemudian dicuci ditiriskan dan ditimbang nah ini ibu-ibu lagi nimbang bahan organik yang akan dibuat ekoenzim mereka terlihat kompak selalu jadi teman-teman di rumah jangan mau kalah ayo kita buat ekoenzim mudah kok bahannya nah di sisi lain ada ibu-ibu yang sedang mengiris-ngiris gula merah ya untuk gula merahnya diiris-iris seperti ini ya teman-teman kalau pakai molase kan bisa langsung dituangkan tapi untuk lebih cepat larut teman-teman bisa diiris-iris atau dihancurkan terlebih dahulu kalau sudah tinggal kita masukkan ke dalam wadah tersebut pastikan semua sesuai takaran yaitu 1 berbanding 3 berbanding 10 ya teman-teman kalau pun masih kurang untuk bahan organiknya teman-teman bisa mencicilnya setiap hari jangan lupa mencatat bahan organik yang dimasukkan untuk membuat ekoenzim nah ini lanjut sedang memasukkan bahan organiknya ke dalam wadah galon bekas kalau sudah ditutup rapat tapi untuk menghindari gas teman-teman jika menggunakan bermulut sempit seperti galon ini bisa menggunakan plastik kayak gini kalau sudah bisa kita tulis tanggal wadah dan tanggal panen agar kita tidak lupa ditempel di galonnya seperti ini baiklah teman-teman semua semoga bermanfaat next ada kompilasi video lagi insyaallah sehat selalu sayangi bumi sayangi diri yuk kita buat ekoenzim di rumah paling gampang paling mudah untuk mengolah limbah organik dadah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat-sehat semuanya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati